Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri Salam sejahtera Salam silaturahmi Hum swasti swastu Selamat sejahtera Untuk bagi Untuk semua pemeriksa youtube Dimana saja berada Dan bagi semua umat manusia Yang ada di hamparan bumi Saya bercerita Berkali-kali dengan wejangan nusantara Amalan-amalan nusantara Dan juga cerita beraneka ragam Termasuk cerita-cerita pengalaman Suri ini Coba saya akan Memberikan satu Wawasan dan pandangan Bagi semua umat manusia Mengkaji sebuah ayat Yang berbunyi Yang ayat itu turun Ayat terakhir Ketika Rasulullah Atau nabi Muhammad Pada saat Haji Wada Dengan membawa Jemaah Atau umatnya Sekitar 10.000 Itu Kalau kita Metaforiskan Perumpamaan Kita berangkat Bareng-bareng Di suatu tempat Dengan membawa 10.000 Orang Padahal Dulunya Daerah itu Yang memungsui kita Daerah itu Adalah Kita Kita lahir disitu Tapi kita Dibesarkan disitu Tapi kita Dimungsui oleh Masyarakatnya Kemudian kita Datang lagi Dengan membawa Pasukan Dengan membawa Orang yang Beri 10.000 Sehingga Orang-orang yang Memungsui pada saat itu Ada rasa Kekhawatiran Dan ketakutan Wah ada apa ini Rasulullah datang Di Mekah Dengan 10 orang 10.000 orang Disitu Ayat yang terakhir Turun Mengatakan Innah dina Indah Allah Islam Yang artinya Ada yang mempunyai Pengartian bahwa Mulai saat ini Agama Yang ku Restui Kata Tuhan Adalah agama Islam Tapi saya punya Pengertian tersendiri Kalimat itu Dengan fenomena Asbabul Nujolnya Bahwa Sesungguhnya Innah dina Sesungguhnya Dina itu Pedoman hidup Indah Allah Di hadapan Tuhan Yang makuasa Yang dikiridui Innah dina Indah Allah Islam Adalah Pedoman hidup Yang selamat Yang damai Yang sentosa Karena pada saat itu Ayat turun Fenomena Yang ada Itu Kondisinya Dimungkinkan Bisa terjadi Peperangan Sehingga Tuhan Meritui Pedoman hidup Yang selamat Yang damai Dengan sentosa Ini bukan Sebuah Tapsir Jadi Pengertian Dari ayat itu Sekilas Berbunyi Begitu Karena dengan Fenomena Kedatangan Mohamad Ke Mekah Dengan jumlah Orang 10 ribu Lebih Pada saat itu Fenomena Asbabul Nujulnya Ayat itu Sehingga Saya Mempunyai Pengertian Dari Preferensi Hadis Referensi Kitab Preferensi Asbabul Nujulnya Ayat itu Itu Bisa Diartikan Innah Dinnah Indel Islam Adalah Sesungguhnya Innah Sesungguhnya Dinah Pedoman Hidup Indallahi Indah Itu Dihadapan Allahu Allah Atau Yang Maha Kuasa Islam Yaitu Selamat Juga Damai Juga Setosa Karena Ada Cerita Lain Pada saat itu Ya Ada Salah Satu Sahabat Ya Rasul Kenapa Kita Datang Berbondong Dulu Penduduk Sini Yang Memusi Kamu Kenapa Kita Tidak Serang Lagi Atau Kita Bikin Peperangan Lagi Sehingga Kita Kuasai Kita Ambil Kita Rampas Hartanya Ada Sebuah Cerita Sehingga Ayat itu Turun Jadi Pengertian Dinah Itu Agama Ya Sah-sah Aja Karena Untuk Ini Tapi Yang Jelas Itu Pedoman Hidup Kalau Melihat Fenomena Asbab Nujul Dari Ayat Tersebut Inatina Interlal Islam Itu Sendiri Ya Memang Terjadi Banyak Kesimpang Siuran Pemahaman Karena Orang Ada Yang Ali Sastra Tapi Tidak Mempelajari Asbab Nujul Ada Orang Ali Bahasa Arab Tidak Tidak Ahli Di dalam Membaca Sejarah Dan Melogikan Sejarah Termasuk Menganalisis Sebuah Sejarah Atau Atarikul Vil Hayati Mahamat Ketika Kehidupan Mahamat Sejarahnya Tidak Dikaji Yang 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 lainnya Juga Banyak Berpendapat Bahwa Ada Orang Ahli Sastra Ahli Sejarah Tapi Tidak Mengkaji Dan Menganalisis Fenomena Sejarah Tapi Ada Orang Pelaku Sejarah Pelaku Sejarah Dan Dia Mengikuti Alurnya Sehingga Dia Menceritakan Sebuah Sejarah Yang Terjadi Nah Kalau Saya Melihat Dari Fenomena Sejarah Innah Dina Innah Islam Fenomena Yang Ada Ketika Itu 10.000 Orang Dibawa Dari Madinah Oleh Muhammad Ternyata Kondisi Sampai Di Mekah Haji Wadah Dia Tidak Perang Tidak Mengadakan Peperangan Sehingga Kelompoknya Kaum Quresh Itu Loh Kok Tidak Terjadi Peperangan Lah Itu Sehingga Firman Turun Innah Dina Intagali Islam Sesungguh Agam Pendeman Hidup Yang Kurit Tidak Selamat Damai Dan Setosah Jadi Suruh Damai Suruh Selamat Dengan Sesama Manusianya Suruh Setosah Sama Sama Makmur Sama Sama Makmur Gitu Ini Sekedar Ulasan Aja Yang Mungkin Banyak Pakar-pakar Yang Memberikan Penafsiran Dan Pengertian Yang Berbeda-beda Tentang Innah Dina Intal Islam Kembali Saya Tegaskan Bahwa Menurut Pengertian Saya Innah Dina Intal Islam Adalah Pedoman Hidup Tuhan Ritui Dengan Selamat Damai Dan Setosah Kalau Melihat Jadi Fenomena Cerita Sejarah Ketika Turunnya Ayat Itu Yaitu Innah Dina Intal Islam Artinya Pedoman Yang Selamat Pedoman Hidup Yang Selamat Yang Damai Dan Setosah Itu Adalah Dihiridoy Walaupun Tidak Harus Mengadakan Peperangan Tidak Harus Mengadakan Permusuhan Dengan Damai Sama-sama Selamat Sama-sama Damai Sama-sama Setosah Artinya Pengertian Dari Itu Bahwa Ayat Itu Sangat Relevan Sekali Jadi Implementasi Begitu Juga Bagi Umat Sekarang Ini Kalau Kita Ingin Berpedoman Yang Hidup Yang Selamat Damai Dan Setosah Ya Kita Harus Menerima Perbedaan Pemahaman Menerima Perbedaan Konsep Perbedaan Sosial Ekonomi Perbedaan Budaya Perbedaan Adat Istiadat Perbedaan Pemahaman Di Dalam Mengkaji Sebuah Bangsa Dan Negara Nah Itu Adalah Sebuah Cerminan Cerminan Dari Ayat Tersebut Jadi Saya Sampaikan Itu Ayat Untuk Dimengertikan Jadi Ya Bagi Yang Lebih Daripada Memahami Itu Silahkan Dilihat Kembali Sejarah Turunnya Ayat Itu Atau Asbabul Nujulnya Ayat Itu Sehingga Tidak Terjadi Interprestasi Atau Penafsiran Penafsiran Yang Yang Beraneka Ragam Nah Memang Pada Tahun 59-an Itu Penter Jemaah Indonesia Dia Sudah Mengkaji Mungkin Asbabul Nujulnya Cuma Sejarah Yang Tertulis Itu Akan Perlu Ada Pengkritisan Setiap Sejarah Tidak Semua Sejarah Itu Ditulis Oleh Penulis Selalu Benar Kadang Ada Kekurangannya Kadang Ada Kelebihannya Saya Sendiri Kalau Membaca Buku-buku Sejarah Baik Sejarah Indonesia Sejarah Dunia Sejarah Agama Islam Sejarah Agama-agama Lain Bahkan Yang Sifatnya Sejarah Kerajaan Di Indonesia Itu Terjadi Buku Yang Sudah Disepaket Bersama Kadang Ada Satu Buku Yang Memberikan Luansa Berbeda Tapi Memang Itu Isinya Begitu Karena Tidak Disebar Luaskan Dan Tidak Dimanajemen Sehingga Buku Aslinya Tidak Dikeluarkan Akhirnya Buku-buku Yang Sifatnya Tahunya Cuma Sejuil-sejuil Dipakai Begitu Jika Di Dalam Kaji At-Tarikul Hayati Muhammad Atau Sejarah Kehidupan Muhammad Coba Dicarikan Referensi Dicarikan Buku-buku Yang Sangat Banyak Maka Kita Akan Timbul Pemahaman Pemahaman Yang Beranek Ragam Seperti Saya Pernah Membaca Bukunya Bu Yang Judulnya Alisi Nga Allah Bahwa Kalau Disitu Diterangkan Bahwa Anak Turunnya Muhammad Semua Mati Terbunuh Di Harbala Tidak Ada Satupun Yang Selamat Tapi Menurut Pemahaman Saya Tuhan Punya Wenang Walaupun Sudah Mati Di Tempat Lain Sah 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 Itu Pengkritisan Dari Counterbalik Dari Sebuah Pemahaman Tapi Yang Jelas Saya Cuma Cerita Bahwa Manusia Di Dalam Perfikir Manusia Di Dalam Memberikan Wansah Pemikirannya Kadang Beraneka Ragam Dan Berbeda Beda Termasuk Al-Quran Yang Terdiri Dari 114 Surat Itu Setelah 6.666 Ayat Kurang Lebih Setelah Dikaji Diteliti Yang Tidak Bisa Dibantai Itu Cuma 114 Surat Yang Kata Sehona Kholil Yang Disebut Kolbu Suratin Hatinya Setiap Surat Di Al-Quran Contohnya Kolbu Suratin Al-Fatecha Hatinya Surat Al-Fatecha Di Kalimat Malik Yomidin Ya Kolbu Surat Yasin Salam Kolami Rabi Rahim Ya Kolbu Surat Al-Am Latu Dergul Abu Suru Wawayu Dergul Abu Suru Wallatif Al-Khabir Kolbu Surat Waqi'a Farehun Walehan Wajanatun Na'im Kolbu Surat Muluk Hatinya Surat Muluk Atau Kerajaan Tabarok Kolubelah Kodejan Nadir Hatinya Surat Al-Ikhaz Di Kalimat Ayat Allahu Somad Allah Tempat Berlindung Itu Jadi Yang Kalimat Lain Kadang Secara Ilmu Mantik Masih Bisa Disanggah Oleh Orang-orang Yang Mempunyai Pemahaman Lain Itu Sah-sahaja Tapi Intinya Memang Di Allah Somad Allah Itu Maha Melindungi Allah Tempat Bergantung Siapapun Tempat Bergantungnya Allah Yang Tidak Bergantung Benda Allah Cuma Esensi Dari Nama Allah Itu Sendiri Orang Bisa Kan Ini Sebutan Dari Manusia Bukan Allah Sendiri Mengatakan Bahwa Dia Allah Seperti Ketika Matahari Menyebut Tuhannya Bukan Juga Berarti Nama Allah Begitu Juga Bintang Ketika Menyebut Tuhannya Bukan Berarti Langsung Berbunyi Allah Tidak Begitu Juga Air Angin Angin Api Api Itu Semua Punya Bahasa Masing Masing Cuma Identik Dengan Rasulullah Muhammad Mengatakan Kalimat Yang terbaik Adalah Allah Gitu Ya Itu Sekedar Tambahan Tambahan Di dalam Wacana Membahas Tentang Kehidupan Ya Bahkan Ada yang Mengatakan Nama Allah Itu Dengan Nama Yang Lain Itu Sah Saja Apa Sang Yang Widiwasa Tuhan Kuasa Yang Maha Kuasa Sang Yang Hurip Sang Yang Bagaskara Dan Sebagainya Menurut Pendapat Saya Itu Boleh Boleh Aja Yang Penting Dia Punya Pengartian Punya Keyakinan Yang Sesuai Dia Yakin Itu Aja Ini Sekedar Tambahan Ini Tidak Ada Judulnya Oh Ya Saya Bercerita Tentang Kondisi Sejarah Manusia Ini Memang Beraneka Ragam Dari Sisi Mana Dan Dari Versi Mana Sekaligus Siapa Penulisnya Dan Siapa Pembacanya Karena Tidak Ada Kesepakatan Sejarah Dunia Bahwa Awal Asal Muasal Kehidupan Itu Sisi 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 Lain Juga Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Karena Ada Sebutan Nama Kalau Dalam Bahasa Hindu Nabi Adam Itu Disebut Prabata Kalau Ibu Awal Pratiwi Adam Dan Hawa Juga Ada Sisi Lain Mencerikan Tentang Hawa Dan Adam Adalah Bahwa Nabi Adam Duluan Malekat Azazil Duluan Malekat Jibril Mikhail Dan Sebagainya Itu Salah Saja Karena Penulisnya Dan Pengarahnya Sesuai Dengan Pengalaman Tapi Di Sisi Waktor Ada Yang Mengatakan Tidak Itu Semua Adalah Masih Dalam Bingkai Apa Justice Pengakuan Itu Jelas Tapi Semua Itu Adalah Sebuah Romantika Dinamika Di Dalam Memahami Kehidupan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Untuk Diselaraskan Perbedaan Pemahaman Perbedaan Sebuah Catatan Sejarah Termasuk Di Al-Quran Sendiri Itu Ada Mushaf Ali Ada Mushaf Usmania Dan Ada Mushaf Mungkin Yang Yang Lain Yang Tidak Dibukukan Sehingga Saya Sepakat Dengan Gustur Bahwa Al-Quran Qodim Al-Quran Yang Abadi Wahyu Minul Wahyu Yang Mulia Tanpa Dinulis Tidak Pernah Dibukukan Isa Diwocok Tidak Tertulis Tapi Bisa Dibaca Karena Ya Benar Itu Seperti Orang Belum pernah Mengkaji Babakan Bagaimana Air Memanggil Tuhannya Dengan Sebutan Nama Apa Angin Memanggil Tuhannya Atau Allah Dengan Sebutan Apa Matahari Memanggil Tuhannya Dengan Sebutan Apa Tidak Ada Bahkan Petir Bahkan Api Bahkan Cahaya Memanggil Tuhannya Kadang Cahaya Itu Kadang Ada Cahaya Khusus Yang Bunyi Ada Cahaya Yang Tidak Berbunyi Ada Cahaya Hidup Ada Cahaya Yang Perlu Penghidupan Ini Sekirar Tambahan Bawasan Dalam Mengkaji Innah Dina Islam Bahwa Pedeman Hidup Yang Diretai Tuhan Yang Makhwasa Atau Allah Itu Adalah Pedeman Hidup Yang Selamat Damai Dan Sentosa Ya Ini Aja Selingan Selingan Di Dalam Pejangan Gushar Atau Nanang Hari Adi Semoga Pejangan Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Saudara Saudara Pemirsa Youtube Dimana Saja Berada Nanti 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 Akan Bercerita Lagi Dengan Pemahaman Pemahaman Yang Setelah Melakukan Riset Riset Dan Pengkajian Kitab Kitab Termasuk Perenungan Perenungan Dari Berbagai Faktor Ini Bukan Kesimpulan Masih Banyak Lagi Nanti Dengan Video Video Yang Akan Datang Saya Berdiskusi Dengan Teman Saya Dan Sahabat Saya Nanti Akan Saya Beri Ini Sebuah Prolog Di Dalam Dialog Aja Ya Gitu Aja Akhiru Kalam Wallahul Mu'afiq Ila Awam Mitarik Usih Kemua Nafsi Bidak Allah Wallahul Mu'afiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh